Intro Salam otak sehat, salam dokter Joy Sahabat, bulan ini adalah bulan awareness aneurisma otak yang didedikasikan untuk penderita dan penyintas penyakit aneurisma otak beserta keluarga mereka Tim dokter Joy sudah membuat sebuah video spesial untuk memberikan informasi kepada sahabat dan masyarakat umum sekalian tentang penyakit aneurisma otak Sahabat, mari kita saksikan video ini Salam otak sehat, salam dokter Joy Intro Terkadang kita merasa kalau diri kita ini sehat-sehat saja Bahkan tak sedikit juga dari kita yang menyepelekan sebuah penyakit Padahal banyak sekali penyakit yang terjadi tanpa gejala yang menyerang begitu saja Salah satunya adalah aneurisma otak Saya adalah pasien aneurisma otak Saya pasien dokter Marjono Cahyadi atau lebih dikenal dengan dokter Joy Gejala awal yang saya rasakan adalah Saya menderita sakit kepala yang beda seperti yang biasa saya alami Dan karena saya ada riwayat darah tinggi Saya merasa sakit kepala adalah hal yang biasa buat penderita darah tinggi Itu loh Jadi saya tidak pernah berpikir sejauh bahwa saya kena aneurisma otak Jadi kejadiannya tanggal 5 November 2019 Itu saya langsung mengalami gejala sakit kepala yang hebat Nah kemudian secara langsung saya mengalami penurunan kesadaran Dari situ langsung oleh keluarga dibawa ke rumah sakit Dari rumah sakit langsung sudah didiagnosa Saya menderita aneurisma otak Dan kemudian saya tidak sadar hingga hari besoknya saya dioperasi Sampai di rumah sakit itu Di UGD diperiksa semuanya disi-scan Ternyata betul itu ada pembuluh darahnya pecah Malam itu langsung saya ketemu dengan dokter Marjono Yang akrabnya dipanggil dokter Joy Saya dijelaskan oleh dokter Ini harus diambil tindakan operasi Secepatnya Nama saya Usia saya 45 tahun Saya salah seorang penderita aneurisma Di Januari pertengahan itu tanggal 16 Dia memang suka pulang Biasanya itu subuh Cuma pas hari tanggal 16 itu Saya tunggu dia tidak pulang-pulang Ketika saya sedang bekerja di kantor Saya mengalami pingsan di kamar mandi Waktu itu keadaannya malam hari Dan kemudian baru ditemukan oleh teman saya Pagi harinya Dalam posisi tidak sadarkan diri Semua teman, sahabat, saudara Semuanya itu cari semuanya Sampai sekitar 10 rumah sakit Pada saat itu kita tidak menemukan Satupun yang mau terima Sampai akhirnya ketemu dengan dokter Joy Akhirnya dokter Joy Udah saya yang tangani Untuk operasinya Aneurisma otak adalah sebuah penyakit Pada pembuluh darah otak Yang biasanya berlokasi pada dasar tengkorak Suatu lokasi yang biasanya disebut sebagai Circle of Willis Nah penyakit ini adalah penyakit Akibat kelemahan dinding pembuluh darah otak Akibat kelemahan pada dinding tersebut Maka pembuluh darah akan mengalami penggelembungan Yang semakin lama akan semakin membesar Bahayanya adalah Semakin besar sebuah gelembung Maka akan semakin tipis dindingnya Yang menyebabkan aneurisma rentan untuk pecah Dan bisa mengakibatkan pendarahan otak Aneurisma otak bila sudah pecah Maka secepatnya harus dilakukan penyumbatan Penyumbatan bisa dilakukan melalui dua cara Yang pertama adalah dengan melakukan Tindakan operasi penjepitan Atau clipping aneurisma Yang kedua adalah tindakan katheterisasi otak Katheter ini akan masuk dari pembuluh paha Anda Kemudian katheter khusus akan dihantarkan Sampai pada aneurisma otak Dan ada kawat khusus yang kita sebut koil Yang akan menyumbat aneurisma otak yang pecah Saya menderita hipertensi Kemudian mungkin karena Pola makan obat yang kurang teratur Kurang tertib Kemudian juga kesibukan Tingkat stres Mungkin itu salah satu yang membuat Penyakit ini lebih cepat terkena di kita Menurut saya mungkin karena tekanan darah yang tidak teratur Dan beban pikiran yang menyebabkan saya sakit seperti itu Ada beberapa faktor risiko aneurisma otak Yang pertama dan utama adalah merokok Faktor yang kedua adalah penyakit tekanan darah tinggi Kemudian riwayat minum alkohol berlebihan Penyakit metabolisme lemak seperti kadar kolesterol yang tinggi Kemudian ada riwayat Genetik Keluarga yang memiliki aneurisma otak Penyakit-penyakit yang memiliki kecenderungan untuk terjadi penipisan dinding pembeludara Dan usia di atas 40 tahun Beberapa penelitian sudah menunjukkan hasil bahwa Wanita lebih rentan dibandingkan laki-laki untuk menderita aneurisma otak Dengan rasio 3 berbanding 2 Aneurisma ini tidak diketahui Bila mana tidak terjadi pecah pembeludara Jadi memang penyakit ini sulit untuk dideteksi Bahayanya dari sebuah aneurisma otak adalah Tidak bergejala sampai aneurisma otak itu pecah Ya 90% aneurisma otak tidak bergejala Sampai aneurisma itu pecah Namun bahayanya adalah Kalau aneurisma sudah pecah Maka angka fatalitas akan mencapai 50% Dan 50% yang survive 2 per 3 nya akan mengalami kecacatan Jadi yang paling penting adalah Bila sahabat memiliki faktor risiko Yang sudah dokter Joy sebutkan Maka sebaiknya sahabat melakukan screening Untuk pencegahan aneurisma sebelum pecah Dari informasi yang saya pahami juga Bahwa aneurisma ini ada kecenderungan genetik Dimana dari genetik itu Kita bisa juga mengantisipasinya Dengan melakukan pengujian dengan MRA Sehingga kita bisa tahu bahwa Apakah di kepala kita ini memiliki Kecenderungan atau potensi untuk memiliki aneurisma Atau pembuluh darah yang membengkak Sehingga kita bisa mengantisipasinya Jika tahu lebih dulu Pembuluh darah Bila sebuah aneurisma tertangani dengan baik Maka aneurisma di tempat tersebut akan hilang Dan penderita aneurisma otak Bisa sembuh dari aneurisma yang dideritanya Namun aneurisma bisa tumbuh lagi Bila penderita tersebut tidak menjaga Faktor risiko yang menyebabkan aneurisma otak Saya dirawat di rumah sakit selama 3 minggu 16 hari di ICU Dan 5 hari di ruang rawat inap biasa Untuk Gary di ICU itu Kurang lebih hampir sekitar 3 minggu Aneurisma otak pecah memang penyakit yang mematikan Dan sangat berbahaya Namun bukan berarti tidak mungkin untuk bisa disembuhkan Sahabat Bila penderita aneurisma otak pecah Mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat Maka kemungkinan bisa disembuhkan Biasanya waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan Tergantung pada derajat beratnya aneurisma otak Bila derajat ringan sedang Maka waktu pemulihan adalah sekitar 2-3 minggu Bila derajat berat Maka waktu pemulihan berkisar antara 4-6 minggu Yang pasti Kita harus punya niat untuk sembuh Kita punya niat sembuh Kemudian kita ikuti semua anjuran dari dokter Kita harus menjaga pola makan Rutin minum obat Pertama adalah rasa optimis bahwa kita dapat sembuh Kemudian patuhi nasihat Jalankan perintah apa yang diperintahkan dokter Kemudian jalankan olahraga Agar fisik kita, stamina kita kembali seperti sedia kalah Faktor pemulihan pasien pasca pendarahan otak akibat aneurisma otak Yang pertama dan yang utama Time is brain Semakin cepat Anda datang mendapatkan pertolongan yang cepat dan tepat Maka akan semakin tinggi kemungkinan Anda untuk pulih Setelah Anda ditangani Anda perlu mendapatkan penanganan yang paripurna dan berkelanjutan Fase pemulihan pada pasca aneurisma otak Biasanya memerlukan tim yang sangat kuat antara keluarga Dan juga tim rehabilitasi dari rumah sakit Kami dari rehabilitasi medik Biasanya menyiapkan fisioterapi Terapi okupasi, terapi wicara Bahkan memiliki seorang psikolog Untuk memastikan bahwa pemulihan bisa seoptimal mungkin Selama menjalani perawatan di rumah sakit Saya juga diterapi fisioterapi Karena untuk menggerakkan seluruh anggota tubuh saya Karena saya terbaring tidur Yang harus diperhatikan adalah untuk latihan fisiknya harus dilakukan terus Karena menurut pesan dari terapi Semuanya terapi hanya bisa membantu Sejam, dua jam itu terkadang kurang Jadi memang harus anggota keluarga sendiri yang harus aktif Membantu supaya lebih mempercepat penyembuhan Faktor yang ketiga adalah faktor dukungan dari keluarga Karena pada saat Anda sudah sembuh dari penyakit ini Belum tentu Anda pulih bisa kembali bekerja Disinilah peran keluarga untuk membantu Anda pulih seutuhnya Dukungan keluarga sangat penting untuk kesembuhan saya Bagi keluarga agar selalu memberikan dukungan kepada pasien Sebagai pasien kita harus tetap semangat Yang yakin bahwa kita pasti bisa sembuh Cara mendukung yang support yang paling baik Memang harus memberikan kepercayaan diri Bahwa memang mereka masih bisa menjalani kehidupan yang normal seperti dulu lagi Memang butuh kesabaran Kesabaran yang sangat banyak Waktu yang sangat banyak Karena memang menyita waktu Seperti kita harus mengajarkan anak kecil Mereka harus belajar lagi untuk makan Untuk berjalan Dan pelan-pelan Mudah-mudahan memang semuanya akan kembali normal lagi Bisa seperti dulu lagi Untuk mencegah aneurisma otak Yang pertama adalah berhenti merokok Jadi sahabat yang masih merokok Berhenti merokok Yang kedua Bila sahabat memiliki penyakit tekanan darah tinggi Rajinlah berobat untuk mengatasi penyakit tekanan darah tinggi Anda Yang ketiga adalah pertahankan gaya hidup sehat Dan pola diet yang sehat Dan yang keempat Jangan terlalu banyak mengkonsumsi alkohol Bila Anda bisa menghentikan Maka hentikanlah meminum alkohol Jangan takut untuk memberikan diri ke dokter Jika pada diri kalian didapati hal-hal Gangguan-gangguan kesehatan Apapun hasilnya semakin cepat kita tahu Semakin cepat bisa disembuhkan Bisa diketahui penyebabnya dan bisa diobati Jangan sepelekan sakit kepala Karena selama ini kalau kita sakit kepala Kita anggap ah itu biasa gitu loh Karena kelelahan atau apa Nah kemudian Kalau kita sudah menderita sakit kepala Kita langsung pergi ke dokter Periksa Sakit apa sih kita Itu loh Kita mesti aware dengan tubuh kita sendiri Saya sangat berterima kasih Kepada para dokter Dokter Joy dan dokter-dokter lainnya Tim perawat Tim medis Dan seluruh pihak Terutama keluarga Astaga Astaga Oh akting nih jawa gue ya aktingi Jika aktingi kita lagi Kau bisa lihat ini bukan air mata buah ya, kak? Selama saya dirawat di rumah sakit, saya ditangani oleh dokter yang begitu perhatian kepada saya, dan juga kepada pasien-pasien yang lain, demikian juga oleh perawat-perawat, baik di ruang ICU maupun di ruang rawat inap. Saya sangat terbantu, mereka begitu sabar menghadapi saya, yang kadang-kadang saya pun juga tidak terima dengan kondisi saya. Saya berterima kasih untuk dokter Joy, untuk perawat. Saya sangat bersyukur karena dokter Joy sangat terbuka, dan bisa memahami apa yang kita alami, dan saya yakin dokter Joy dokter yang berpengalaman dalam hal aneurisma, sehingga kita bisa diberikan rekomendasi-rekomendasi yang tepat dalam penanganannya. Terima kasih juga untuk bukunya, saya membaca buku yang diberikan oleh dokter Joy ini, Memahami Aneurisma Otak. Dan ini sangat membantu, dan saya harapkan bisa dibaca oleh mereka, masyarakat yang ingin mempelajari lebih jauh tentang aneurisma, sehingga kita bisa mencegah tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk keluarga dan masyarakat di sekitar kita. Saya, dokter Marjono Cahyadi, spesialis berdasara. Saya, dokter Agata Mulyo, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Saya, dokter Sinatria, spesialis berdasara. Kami, tim aneurografi dokter Joy, Waspada aneurisma otak! Waspadai aneurisma otak! Waspadai aneurisma otak! Waspadai aneurisma otak!